Hai co-friends, di sini kita akan menentukan keliling dari bangun datar di samping, di mana bangun datarnya ini itu adalah bangun datar yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk menentukan keliling dari lingkaran, kita bisa gunakan rumus 2 dikali P dikali R, di mana R itu adalah jari-jari dari lingkaran. Kemudian, untuk kelilingnya juga kita bisa nyatakan ke dalam bentuk P dikali dengan D, di mana D itu adalah diameter dari lingkaran. Dalam hal ini, untuk P itu nilainya adalah 3,14 atau ini sama dengan 22 per 7. Nah, kemudian di sini, karena diameternya ini kita bisa nyatakan sebagai 2 dikali R, kita bisa lihat ya. Untuk diameter dari lingkaran itu dari sini ke sini, berarti di sini diketahui panjangnya adalah 28 cm. Kemudian, terdapat pusat lingkaran yang berada di tengah-tengah ini, sehingga jari-jari lingkaran itu yang ini. Jadi, jarak dari sini, dari pusat lingkaran ke sini itu adalah R. Berarti karena di sini diketahui D. Nah, di mana untuk D ini sama dengan 28 cm, maka kita bisa gunakan rumus yang ini ya, kofrens, yaitu P dikali D. Nah, kemudian kita perhatikan untuk D-nya atau diameternya. Kita akan tentukan terlebih dahulu apakah 28 bisa dibagi 7 atau tidak, supaya nantinya kita bisa gunakan yang bentuk pecahan ini, agar lebih mudah dalam mengoperasikannya. Nah, berarti di sini kita bisa bagi terlebih dahulu ya. Untuk 28 dibagi 7 itu dapatnya 4, 4 dikali 7, 28. Kita bisa kurangkan hasilnya 0. Karena 28 habis dibagi 7, maka kita bisa gunakan P yang 22 per 7. Berarti di sini kita bisa tuliskan P-nya sama dengan 22 per 7 dikali D-nya, di mana D-nya adalah 28. Nah, karena sebelumnya kita telah bagi untuk 28 dibagi 7, berarti kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 7. Nah, di sini tadinya telah kita peroleh hasilnya adalah 4. Kemudian untuk 7 dibagi 7 itu hasilnya adalah 1. Sehingga untuk pembilangnya tersisa 22 dikali 4 dan penyebutnya tersisa 1. Nah, di mana untuk 22 dikali dengan 4, di sini kita bisa kali terlebih dahulu. 4 dikali 2 itu 8, kemudian 4 dikali 2 adalah 8. Sehingga di sini kita peroleh kelilingnya adalah 88 dengan satuan sentimeter. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada pilihan jawabannya yang C. Wah, kamu hebat kok, Friends, karena telah menyelesaikan soalnya. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya.